Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Terutama adik-adik dari sekolah SIT Alvida Kali ini Padika akan mencoba untuk membantu kalian Dalam mengenal beberapa tools yang ada di aplikasi Adobe Photoshop Sebelum memulai Alangkah baiknya Bapak akan mengetes dulu Semangat kalian Dengan YEL YEL SIT Alvida Terdak sedikit ya bersama Alvida Fikir, zikir, fikir, zikir Bismillah, Allahuakbar Dan juga Alvida Cendikia Soleh, berilmu, dan beradab Allahuakbar Pada kali ini Padika Selaku guru SMKIT Yang akan mencoba membantu kalian Untuk mempelajari salah satu Mata pelajaran multimedia Yaitu Desain grafis Dan kali ini Kita akan menggunakan aplikasi Photoshop Guna mengenali beberapa tools yang ada di Photoshop Agar selalu ilmu kita berkah dan juga dilimpahkan rezeki oleh Allah Marilah kita berdoa sebelum belajar Itu adalah Robbi Zidni Ilmah Warzugni Fahmah Amin Baik Pada kali ini Kita akan mencoba mengenali beberapa macam tools Yang akan kalian temui Atau kalian gunakan pada saat Melakukan editan di Photoshop Itu yang pertama Ada move tool Lalu Lasso tools Itu nanti lasso tools ada 3 bagian Itu ada Polygonal tools Lasso tools Dan juga Magnetic lasso tools Baik Kita langsung saja Mulai Belajarannya Yang pertama Untuk sekedar mengenali Itu ada yang namanya Move tool Apa fungsi dari move tool Move tool digunakan untuk Menggerakkan Sebuah layer Atau sebuah foto disini Agar posisi yang kita inginkan bisa diatur Di Dalam proses pengeditan Photoshop Ya yang seperti ada di contoh Lalu Yang kedua ada Namanya Lasso Lasso tools Itu adalah Lasso tools merupakan salah satu Tools yang dimana digunakan untuk Proses penghapusan Suatu background Dan disini tipe-tipenya ada Tiga Yaitu Lasso tools Poligonal tools Dan juga Magnetic tools Oke Yang pertama Mari kita coba Yaitu adalah Lasso tools Agar kita tahu Perbedaan dari masing-masing ketiga Lasso tools tersebut Baik Kita gunakan disini Nah Lasso tools Yaitu seperti halnya Penamaannya Yaitu seperti tali lasso Pada saat menggunakannya Kita Menggerakkan sesuai dengan Kursor Jika kelihatan Silahkan Diterhatikan baik-baik Ya Disini kita menggunakan Foto salah satu Murid Yang ada di CMK IT Alpida Yaitu adalah Murid kelas 11 Yang sekarang Kebetulan menjabat Sebagai BS Katwa base Oke Ya Seperti inilah Penggunaan dari Lasso tools Dia akan mengikuti Kemana arah Dari Kursor Dan tentunya Sesuai dengan Yang kita butuhkan Nah disini Bapak Membutuhkan Figur atau foto Dari Si murid tersebut Maka Bapak akan Menggunakan Lasso dan Mengarahkan Kursor tersebut Sesuai dengan Bentuk tubuhnya Atau Sesuatu yang Bapak butuhkan Oke Selanjutnya Ada yang Namanya Poligonal Lasso tool Kita coba Lasso tool Nah Kalau poligonal Lasso tool ini Dia Masih sama Mengikuti Arah Kursor Itu dengan Cara klik Lalu kursor Tapi dia Tidak sebebas Lasso tool Tadi Jadi sesuai dengan Titik-titik Yang telah Ditentukan oleh Kalian Atau juga Bapak Sekarang Ini dia Digerakannya Dengan Berapa Kali Klik Emang Yang dihasilkan Sangatlah Kaku Dan juga Dia Emang Harus Sangatlah Detail Agar Yang Dibunakan Sesuai Dengan Yang Dibunjukkan Cukup lama Dan juga Tergantung Dari Tingkat Kesulitan Objek Yang Dipilih Atau Diseleksi Ya Seperti inilah Contohnya Baik Lalu yang Terakhir Yaitu adalah Magnetic Lasso tool Mari kita Lihat Nah Kalau Magnetic Lasso tools Itu Sebenarnya Hampir Sama Dengan Lasso tools Yaitu Masih Bisa Bergerak Bebas Sesuai Kursor Tapi Dia Akan Mengikuti Secara Otomatis Bentuk Lekukan Lekukan Yang Ada Di Suatu Objek Nah Jika Nanti Objek Yang Kita Seleksi Ini Istilahnya Samar Dan Juga Sama Dengan Background Maka Dia Akan Mengikuti Lekukan Background Atau Gambar Yang Hampir Mirip Jadi Kelemahannya Itu Adalah Harus Benar Benar Kita Seleksi Objek Agar Lebih Presisi Dan Tepat Dengan Apa Yang Kita Ingin Ini Sengaja Bapak Tidak Tidak Atur Dengan Baik Kursor Agar Kalian Tahu Sendiri Agar Kalian Melihat Masing Masing Dari Perbedaan Beberapa Tools Yang Bapak Jelaskan Baik Sekiranya Itu saja Untuk hari ini Dan Jika memang Kita Masih ada Rezeki Dan juga Umur Kita akan Melanjutkan Ke Part Selanjutnya Untuk Pembahasan Beberapa Tools Yang Ada Di Photoshop Terima Kasih Bila itu Fikual Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax